Kalau begitu, ayo kita lakukan. Sudah di posisi. Dimengerti. Aku tahu kotoran saat melihatnya. Dan itu pastilah kotoran. Astaga, kotoran. Aku tidak bisa lewat sini, jadi aku cari jalan lain. Hei, berhenti. Jangan mengebut. Hei, apa yang kau bilang? Coba lagi ke sini. Aku sampai. Hebat. Lanjutkan dua titik ke utara. Belok kiri, dan kau akan berada di target. Aku sudah melihat paketnya. Incon, kori datang. Kau harus coba tahan dia. Dimengerti. Hai, cantik. Kau sering lewat tangga ini. Sekarang aku lewati, tanpa. Hei, Lori. Ini saudaramu tersayang, Lingkong. Pesan dihapus. Dan itulah cara kita melakukannya. Aku mau nyukainya. Terutama di bagian aku bicara dengan Lori. Apa itu parfum? Iya, itu parfum nenekku. Ini cetak biru ventilasi udaranya. Apakah ini noda makanan? Aku makan roti isi saus saat menggambarnya. Diam, Lori datang. Baiklah, ayo kita lakukan. Aku sudah di posisi. Dimengerti. Aku tidak bisa membiarkanmu pergi tanpa peringatan. Ingatlah, Lingkari. Ini zona wajib popok. Jari saus tomat. Dia sedang merangkak kapur. Clyde, aku sampai. Hailing Kong. Lucy, apa yang kau lakukan di sini? Aku kemari untuk berpikir. Sebenarnya aku menulis puisi berjudul Berventilasi. Di dalam dinding, aku memilih menyendiri. Kalau aku tersangkut, dengarlah ranganku ini. Baiklah. Clyde, bawa aku ke kamar Lori. Sekarang. Belakang tiga titik, lalu ke kanan. Atau tiga ke kanan, lalu satu titik. Tunggu. Apa itu titik? Lupakan. Kurasa aku sampai. Hailing Kong. Terima kasih, Luz. Incom. Semua baik-baik saja. Ya, Clyde. Semuanya sempurna. Aku melihat bendanya. Benda? Bagaimana dengan ponsel Lori? Clyde, tali jenis apa ini? Talili koreskiri. Ikan, Lori datang. Jangan khawatir, akan ku tahan dia. Apa? Menjidikan. Jadi, di sini semua sepatuku. Tunggu. Akhirnya. Aku dapat pesan. Aku sangat dicintai. Bisa dalam bahaya. Bendanya dibawa pergi. Clyde? Clyde, kau mendengarku? Hei sayang, ini Bobby. Apakah kita akan selalu bersama? Oh, pasti akan aku simpan itu. Jadi, kau menghadapi perundung itu? Ya, benar. Kupilang temui aku pukul 3.30 di depan rumahku dan kita selesaikan masalah ini. Kau akan berkelahi. Aku bukan hewan, Clyde. Aku akan sampaikan pidato yang keras. Begitu selesai kutulis. Sepertinya perundung itu meninggalkan catatan. Apa? Payah. Uh, semangka lemon. Jangan sampai kakak-kakakku melihat ini. Karena mereka akan terlibat dan semua lebih rumit. Seperti biasanya. Entahlah. Mungkin mereka bisa membantu. Kakakmu Lori, pemberi saran yang baik. Dia bilang padaku untuk tidak menjadi diri sendiri. Aku suka wanita itu. Oh, Clyde. Yang manis dan polos. Dia tidak tahu rasanya punya 10 saudari yang suka ikut campur. Sebaiknya, kau bersihkan permen karet itu. Kau ingin tampak mengancam di mata si perundung. Aku terlahir untuk mengancam. Ih, jijik. Selai kacang bisa lepaskan permen karet itu. Yang renyah atau polos? Jika pakai yang renyah, kau harus pakai yang polos untuk melepaskan remahannya. Kesimpulan bagus. Terima kasih. Laporan BMKG. Langit cerah dengan 20% kemungkinan saudari yang suka ikut campur. Tapi kami sarankan bawalah payung. Sudah menyalakan kameranya seharian. Lalu di mana momen lucu ini? Clyde, apa kau dengar aku? Maaf, Lincoln. Aku hanya merasa khawatir Lin akan menginjak garpu itu. Dan dia akan mengalami kemalangan beruntun. Itu bagus, Clyde. Tapi kemalangan yang beruntun. 56, 57, 58, 59. Itu lucu sekali. Ayo kita unggah. Ini akan dapat banyak suara. Entahlah, Clyde. Cukup suara untuk kalahkan hamster camp. Hamster camp. Kalau kita mendapat momen lucu satu kakak, dengan 10 kita menghasilkan satu video komedi. Lincoln, videomu keren. Kau dapat suaraku. Bum, Lucy dan patung itu sangat aneh. Bagaimana dengan Lori? Maksudmu Nona Kentut. Dia harus periksa ke dokter. Sangat memalukan. Memalukan? Kakamu akan melumatkanmu kalau kau memasang video seperti itu. Melumat? Kau tidak boleh dilumat, Lincoln. Aku tidak bisa temukan sahabat sepertimu. Tenang saja, Clyde. Setelah aku menang pialanya hari Jumat, akan ku hapus videonya. Jika kita beruntung, kita akan pergi kemana? Jangan khawatir, Clyde. Kakak-kakakku tidak akan tahu. Mereka tahu. Baik, Lincoln. Kau datang ke tempat yang tepat. Sebagai anak satu-satunya, aku selalu duduk di meja dewasa seumur hidupku. Jadi kau pikir bisa menolongku? Apakah Napoleon punya masalah Napoleon? Itu guruan orang dewasa. Kau tidak akan mengerti saat ini tapi nanti. Sekarang jangan khawatir. Aku punya program Jitu agar kau tidak dianggap anak kecil lagi oleh keluarga. Dan mulai memandangku sebagai orang dewasa. Awas, nanti bonekaku kesakitan. Tahap satu. Berperilaku seperti orang dewasa. Selamat pagi semuanya. Ah, tidak ada yang seenok kopi pagi, Joe. Ah, aroma pegunungan. Hai semua. Ada artikel menarik di sini. Dikatakan anak-anak zaman sekarang dewasa lebih cepat. Katanya sebelas dari lima belas anak yang begitu. Uh, gedung putih berdebat soal tarif tol baru. Pasti itu hebat sekali. Apa kau baik-baik saja? Aku tidak pernah sebaik ini. Walaupun punggungku terasa agak kaku. Jadi dewasa tidak mudah. Benarkah, nona-nona? Aku yang memakainya lebih dulu. Tidak, aku yang pertama. Emang, kau terang-terangai berampasnya dariku. Berikut ini. Lola-lana, ada apa? Jangan khawatir, ayah. Bisa kutangani. Ayo, anak-anak. Kalau kalian tidak bisa berbagi lompat tali, tidak ada yang boleh memainkannya. Dasar anak-anak. Sulit sekali mengerti. Ya kan, ya? Tidak ada yang lebih baik daripada memulai hari dengan wajah yang halus. Yap. Harusnya tidak aku pakai alat cukur yang ibu pakai untuk mencukur bulu kakinya. Lupakanlah itu. Rencana kita berhasil. Kau menunjukkan pada mereka kalau kau layak duduk di meja orang dewasa. Sekarang saatnya menjalankan tahap kedua. Bagaimana perilaku saat kau di meja itu? Tahap dua. Perilaku di meja bahkan tingkat lanjutan. Ini simulasi meja orang dewasa. Sekarang, tunjukkan garpu saatmu. Apa ini? Salah. Itu garpu makanmu. Sekarang, ambil roti. Salah. Kau baru saja memakan roti milik Lori. Jangan khawatir cantik. Aku akan berbagi roti denganmu. Clyde. Maaf. Sampai di mana kita? Jadi, Lynn, bagaimana Partai Republik itu? Salah. Jangan pernah membicarakan politik. Lagi. Ehm, bisakah kita menggunakan hujan? Senduk sup. Garpu salad. Bisol mentega. Pirim pencuci mulut. Gambar Lori yang disembunyikan. Au! Bagaimana itu bisa ada di situ? Kau membuat kemajuan hebat, Lincoln. Kau perasakannya? Pertahankan! Kau sudah hebat, nak! Ya, ya. Aku sudah dewasa. Masih belum. Masih ada satu tahap terakhir. Tahap tiga. Berpenampilan seperti orang dewasa. Kurasa tugasku sudah selesai. Sudah siap untuk meja orang dewasa? Apa Napoleon mempunyai masalah tentang Napoleon? Aku masih belum mengerti. Aku juga. Hei, Lincoln. Siapa yang punya dua ibu jari dan ingin bermain dengan sahabatnya? Pria ini. Maaf, Clyde. Aku sedang melakukan hal yang sangat penting. Mengubah bayi. Hal yang penting. Tapi apa yang lebih penting daripada bermain denganku? Hanya kau dan aku, Lily. Kita akan bersenang-senang. Lily? Wuhu! Ayo, Lily. Aku tidak sabar menunjukkan lebih banyak kesukaanku. Aku tidak mengerti. Aku sudah melihat Lincoln seharian. Dan masih tidak melihat apapun dari Lily yang tidak aku miliki. Ayolah, Clyde. Kita cari tahu. Bagus sekali, Lily. Anggap tanganmu. Ayo kita carikan rambut palsu putih untukmu. Cepat, Lily. Oh, luar biasa. Oh, yang terbaik. Halimut. Kau tidak butuh ini lagi, Lily. Aku masih tidak mengerti apa hebatnya dengan bayi ini. Tapi, jika itu yang Lincoln mau. Hei, ada aku di sini. Nah, siapapun tujuan Lily saat merangkak, itulah orang yang dia mau. Setuju? Ayo, Lily. Ini S.C.V. Bukankah kau mau jadi temanku? Ledah dan didawan. Easy. Lihat majalah ini. Marisol. Gua. Lily, jalan ke sini. Ayo, Lily. Ayo, Lily. Jalan ke sini. Ayo, Lily. Lincoln. Kau mau bermain dengan bayi? Kalau begitu, ayo main. Hei, lihat. Lily datang ke arahku. Tidak. Padaku. Karaku. Padaku. Iya, Lily. Clyde. Ada sesuatu yang ingin ku katakan, nona kecil pencuri teman. Kau ini... ...sangat... ...mengemaskan. Tidak heran, Lincoln mau bermain denganmu. Clyde, kenapa kau pakai popok? Kau menggantikanku dengan Lily. Jadi, aku pikir ini satu-satunya cara mendapatkanmu kembali. Aku tidak pernah menggantikanmu. Kau sahabatku. Selimut. Selimutnya? Tentu saja. Sekarang aku tahu. Kita tidak bisa membentuk Lily. Tidak penting apapun yang kita lakukan, dia selalu menginginkan yang dia inginkan. Lagipula, aku lupa sudah punya teman yang menyukai hal yang kesuka. Bagaimana menurutmu, Clyde? Mau main? Maaf, Lincoln. Lily dan aku punya rencana. Hei, Lily. Apa yang punya empat ibu jari dan suka susu? Dia ini. Ini bagus, tapi aku terkejut kau pilih warna merah muda, berpita, dan juga pakai keranjang. Aku tidak memilihnya, Clyde. Ini lungsuran dari lori. Ini sepeda lori? Imut sekali. Dalam keluarga besar, lungsuran itu fakta kehidupan. Ayo, kuperlihatkan kalian beberapa benda lungsuran hebat lingkauan laut. Ada baju berkilau, Lenny. Maaf, ada inisialku di atasnya. Tapi LL juga inisialku. Sudahlah. Lalu ada kolonel crackers. Boneka pembicara perut, Luen. Aku haus. Mereka menyebutku boneka. Gitar listrik lunak. Ini untuk budi yang dibutuhkannya cinta. Cinta sesuatu yang dibutuhkannya. Senar, leher, dan tubuh. Dan, Lin. Berterima kasihlah selama tendangan penalti. Menjijikan. Aku tidak yakin sepeda ini muat di bawah kasur, Moulincon. Aku tahu. Sudah kucoba. Sudah pasti tidak bisa kukendarai. Ini memalukan. Hei, lihat. Lori memberikanmu pelat pribadi. Dia sangat pengertian. Eh, iya. Lebih baik. Sepeda yang bagus, nak. Iya, sepeda itu sangat payah. Itu, itu, entahlah. Kalian pikir ini sepedaku? Ayolah. Ini sepeda kakakku. Aku ingin sekali menunjukkan sepedaku. Tapi ada di toko. Yap, membuatnya dimodifikasi. Dan ku minta remnya dilepas. Kalian tahu? Rem untuk pengecut. Wow, terdengar keren. Oh, memang keren. Iya kan? Suhu 102. Aku tidak sabar ingin melihatnya. Bawa sepedanya kalau sudah kau ambil. Oh, aku... Kami akan menunggumu. Sampai nanti. Eh, Lincoln. Apa yang akan kau lakukan? Kau tidak punya sepeda keren. Awas! Sepeda keren mau lewat! Kau memikirkan yang kupikirkan? Bagaimana Lori membuat rambutnya berkilau? Bukan. Aku memikirkan sepeda Lynn. Akanku pinjam selama satu jam. Menunjukkan pada mereka, lalu aku keluar dari masalah. Terdengar seperti rencana konyol. Dan aku pasti ikut! Hei, kawan! Clay, kau menemukan sepeda Lynn? Bukan aku, tapi orangtuaku. Mereka gagal menemukan piring menteganya. Ini hebat! Mungkin masih ada waktu mengantarnya pada Lynn sebelum kalah dalam kompetisi. Yee, 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 haa! Lynn laut membawa pulang emas. Hooray! Kau menang? Menakjubkan! Hei, aku punya kabar baik juga. Sepedamu ditemukan. Hah? Untukmu saja. Aku suka sepeda ini sekarang. Ini cukup keren. Teman-teman, lihat ini. Aku dapat sepedaku kembali. Dan sekarang ini milikku. Bagus, tapi kami kesini bukan untuk bertemu denganmu. Kami datang untuk Lynn. Sepedanya sangat keren. Suhunya adalah 103. Yee, Lynn Sanity! Kau ketua kami yang baru. Ayolah! Hah? Kau memikirkan yang kupikirkan? Apa kalori memutihkan giginya? Atau memang indah secara alami? Bukan. Aku berpikir inilah giliranku. Saatnya memberikan pada orang lain. Helena, aku punya sepeda untukmu. Wow! Terima kasih, Lincoln. Ini sangat berpotensial. Berkat para saudariku, aku punya pandangan baru soal lungsuran. Bukan soal apa yang kau dapatkan, tapi apa yang kau lakukan. Bagaimana cara mengurangi pemakaian energi? Aku punya 10 saudari. Aku tahu. Kita langsung cekat saja dan mustahkan semuanya. Apa? Melenyapkan para saudariku. Hah? Bukan. Maksudku adalah strategi untuk turnamen Daring Sword dan Saibok besok. Persiapan adalah kunci kemenangan. Oh, iya. Tenanglah, aku akan siap. Tapi saat ini ada yang harus kuhadapi. Kau dengar kelas kita, dan jika perkembanganku terus buruk, maka aku akan dimusuhi. Aku tetap berteman denganmu. Secara rahasia. Saat malam. Ngomong-ngomong, matahari akan terbenam. Sebaiknya aku pulang sebelum lampu padam. Mungkin ada yang salah pada alatku. Atau tidak? Aku harus bagaimana? Dalam keluarga sebesar ini, jejak polusi yang kami keluarkan sangat besar sekali. Kami memakai banyak sekali listrik. Ya! Tentara kau! Jangan mengemis! Hadapi hidup dan kecup manis! Clyde, Smooch itu band terkenal yang pernah ada. Aku setuju. Akanku kecup manis hidupku jika aku tidak menyimpannya untuk Lori. Clyde dan aku akan nonton Smooch malam ini. Dan bukannya ini masalah penting, tapi ini konser pertama kami. Baiklah, Clyde. Kita bertemu di tempat tiket satu jam sebelum konser. Baiklah. Aku punya waktu untuk melatih gerakan tariku. Clyde, antriannya bergerak. Hei, jangan menyela. Kembali ke antrian, penyela antrian. Tapi itu tempat kami. Ayo, Clyde. Kita berhasil. Maaf, anak-anak. Tiket Smooch sudah habis terjual. Tidak! Aku tidak percaya kita tidak dapat tiket Smooch. Psst. Hei, nak. Aku dengar kau butuh tiket Smooch, ya. Ya, minta dua. Kita masuk! Kalian memang masuk. Kedalam penjara. Tempat duduknya bagus. Membeli tiket dari calo itu ilegal. Ayo, anak nakal. Ya, sebaiknya aku melatih tarianku. Oh, menyerah saja, nak. Pinggulku bisa bergoyang lebih baik darimu. Sekarang diamlah, Scooch. Atau ku tambah tindakan tidak tertib pada tuduhan mengebutmu. Aku masih tidak bisa menari, Lincoln. Apa bedanya, Clyde? Kita tidak akan pergi ke konser itu. Yo, laut kecil. Sedang apa kau di sini? Bobby, sedang apa kau di sini? Ini pekerjaan baruku. Lori, suka pria berseragam. Juga, aku belajar banyak tentang tugas polisi. Ini sampel ayam yang Anda mau dari Pujasera, Kapten. Kerja bagus, Santiago. Sekarang pergilah mengintai Walk of Art. Kurasa ada dadar gulung gratis di sana. Segera, Bos. Anak-anak, ibu kalian datang. Apa? Oh, anak-anakku. Luna, maksudku ibu? Kak, beruntung aku mengangkat telpon saat polisi menelpon. Polisi, biar ku tangani dari sini. Baik, Bu. Segera, Bu. Ini steknya, Kapten. Apa yang kau bicarakan? Di mana dadar gulungku, nak? Kukira Anda ingin stek. Jadi, hai, Luna. Kau kenal ibu mereka? Itu bukan ibu mereka. Itu kakaknya. Omong-omong, wig-nya bagus. Wig? Ya ampun. Maaf, Dick. Aku melawan hukum. Dan hukum menang. Aku tidak percaya kau kembali untuk kami. Aku memikirkan apa yang kau katakan. Dan kalian benar. Aku memang sedikit berlebihan jika soal konser pertama. Kenapa itu sangat penting bagimu? Karena konser rock pertamaku mengubah hidupku. Di konser Mick Swagger. Musim panas kelas tujuh. Tur Game Swelter. Sebelum malam musim panas itu, aku tidak tahu ingin jadi apa. Tapi saat Mick dan yang lainnya naik ke panggung, semuanya mulai menjadi jelas. Saat malam panas, dia lihat sinar. Sebelum itu dia tak tahu jalan. Saat dia tiba, hanyalah sendiri. Dia tak tahu apa yang akan terjadi. Transformasi. Rasanya seperti dia bicara padaku. Warga negara dengan rock'n'roll-nya. Transformasi. Motasi total. Dan saat itulah aku menyadari bahwa aku tidak melalui. Lepas dari panggung. Transformasi.